Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bawaslu Bengkulu Selatan meminta Organisasi Kepemudaan berpartisipasi aktif mengawasi pemilu 2024. Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Bengkulu Selatan meminta Organisasi Kepemudaan atau OKP turut berparan aktif menjaga pengawasan partisipatif pada pemilu 2024. Suksesnya tugas pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bawaslu, namun butuh partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk OKP. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Bengkulu Selatan Muhammad Arief Hidayat pada kegiatan TOT, Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan Sanksi Peserta Pemilu 2024. Menurut Arief, dalam melakukan tugas-tugas pengawasan, Bawaslu membutuhkan mekanisme pengawasan partisipatif. Ia menekankan bahwa pengawasan partisipatif membuka peluang bagi setiap warga negara, terutama OKP, untuk berkontribusi aktif dalam memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Adanya pengawasan partisipatif ini juga memudahkan Bawaslu mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi yang terpenting ya karena penguatan hitung ini adalah intinya dari pemilu, tentu pengawasan itu harus maksimal dilakukan. Makanya BIMPIC atau perutang-perutang pada hari ini, selain penguatan dari peran saksi, juga peran dari teman-teman OKP dalam menguasi plas-1 hitung pada 14 Februari nanti. Bawaslu juga barap, OKP dapat melapor jika menemukan adanya dugaan pelanggar pemilu yang terjadi di tengah masyarakat. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, Teper Bengkulu melaporkan.